Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama dengan saya Atika Nolafia dan sekarang ini saya ada di Monumen Press National Indonesia yang ada di kota Surakarta. Lebih tepatnya beralamat di Jalan Gejamada No. 59 Timuran Kecamatan Banjersari, Kota Surakarta. Monumen Press National ini termasuk salah satu cagar budaya Indonesia yang memiliki banyak sekali koleksi, salah satunya yaitu radio kambing, kemudian ada juga mesin titik kuno dan kamera-kamera lawas. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi mari ikuti saya untuk berkeliling dan belajar di Museum Press ini. Let's go! Gedung ini dibangun pada tahun 1918 atas perintah Mangku Negara 7 yang bernama Society Sasanasuka, atas rancangan dari Mas Ambu Kasan Atmo Dirono dengan menggunakan dua lagam, yaitu Jawa dan Eropa. Lagam Jawa dibuktikan dengan bangunan bagian atas yang menyerupai setupa, serta dindingnya yang menyerupai candi. Kemudian lagam Eropa berupa bentuk jendela yang besar seperti masa kolonial Belanda. Di gedung ini juga menceritakan tentang beberapa kisah tokoh yang menjadi perintis berdirinya First Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gunungan ini dulunya digunakan sebagai simbol peresmian Monumen Press untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978. Nah, selanjutnya disini juga ada koleksi beberapa koran yang sudah ada sejak tahun 1855. Masa mbak mau nanya ini sebelumnya namanya siapa ya? Namanya Iktiar Aprilia. Kalau boleh tahu orang sini atau orang mana aslinya? Saya aslinya Sraken. Terus, kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi daya tarik mbaknya untuk datang ke Monumen Press ini? Kalau Monumen Press menurut saya daya tarik utamanya itu purpose-nya sih, soalnya buku di purpose-nya bagus-barus. Terus, kemudian kan sudah bergeling pastinya, terus kesan apa yang jadi teringat ketika mendatangi Monumen Press ini? Kalau kesannya sih, Monumen Press itu bersih tempatnya, terus juga terorganisir. Kalau yang paling saya ingat itu sejarah buat teman-teman yang ada di video sana. Terima kasih, Mbak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terus sebenernya pas datang kesini tuh udah tahu sejarahnya atau belum? Kira-kira kesannya kakak ini setelah mengunjungi monumen pas ini apa ya? Menyenangkan jadi tahu karena benar-benar meluas ini, nggak pernah kita licik dulu. Terus untuk banyak? Sama sih, sama juga kayak misalkan kalau kita kan biasanya musim kebanyakan kayak kalau disulit itu kan kerator, kayak gitu kebanyakan. Terus makanya mencari destinasi misalnya yang ketanya beda dari yang lainnya. Terus kira-kira kayak saran untuk museum ini atau para anak muda lain untuk datang kesini tuh apa ya? Kalau selain mungkin harusnya bergaji, nggak sih? Kalau yang ini mau mencari mulai wajah? Iya. Harus ada terungkatnya kalau nggak nanti bisa ada diperbesar sedikit, kolesinya ada yang banyak ditambah, seperti itu sih. Terus iklannya mungkin dibanyakin kayak sekarang kan media sosial kebanyakan dari Instagram atau TikTok, kayak gitu. Biar anak-anak muda yang jangan sekarang kan juga bisa lihatnya dari sini ke sini gitu. Selain itu, disini juga terdapat beberapa benda-benda bersejarah. Salah satunya yaitu Radio Kamping yang menjadi cikal bakal bermulanya RRI, yaitu Radio Republik Indonesia yang pernah digunakan juga sebagai alat penyiar proklamator Indonesia pertama kali oleh Bung Karno. Dia. Perangraban Bahasa Indonesia Sebenarnya ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Al-apor yang mengenai kemp bestaan kekuatan dan lain-lain Di sebelah kanan saya ini merupakan beberapa koleksi kamera yang dimiliki oleh Monumen Press Indonesia Di ruangan ini selain ada radio kambing dan beberapa koleksi lainnya juga terdapat beberapa koleksi mesin tik puno Nah di lantai 2 ini juga terdapat fasilitas perpustakaan yang dapat diakres oleh semua orang hanya dengan mengisi buku tamu saja Terima kasih telah menonton! Nah itu tadi adalah koleksi-koleksi yang ada di Monumen Press Nasional Indonesia yang berada di Surakarta Jangan pernah sekali-kali kalian melupakan sejarah salah satunya yaitu sejarah lahirnya Press Nasional Indonesia Dan jangan lupa juga kalian menjadikan Monumen Press Nasional Surakarta ini menjadi wishlist kalian jika datang ke Solo Adi Kanar Arfiah, Surakarta